selamat menikmati semua semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala nah ini adalah kebiasaan saya sebelum dan sesudah solat itu saya biasanya mengkonsumsi segelas air hangat ini manfaatnya banyak sekali ya teman-teman termasuk mencegah sembelit, penuaan dini dan batu ginjal nah jangan lupa minum sambil duduk ya bismillahirrahmanirrahim nah sekarang saya mau masak air tumbuh kebetulan airnya habis nah lanjut sekarang saya mau memanaskan sisa nasi tadi malam tapi karena ini sisanya tidak banyak jadi setelah airnya matang baru kita masak nasi baru lagi sebelum makan saya saya membiasakan diri untuk olahraga sebentar paling paling lama 7-10 menit selanjutnya saya membereskan tempat tidur anak saya sebenarnya beliau sudah bisa membereskan sendiri tapi untuk hari ini saya yang membereskan karena yang masak hari ini adalah kemanakan saya jadi hari ini saya full mengurus anak-anak dan berberes-beres rumah jadi kebiasaan kami di rumah itu membagi pekerjaan rumah agar selesai tepat waktu dan terkadang suami saya juga turut membantu pekerjaan rumah ya seperti itulah dalam berumah tangga harus saling bahu-membahu nah ini sudah bersih sembari menunggu anak saya selesai sholat kita mau beres-beres juga nah lanjut saya membereskan alat sholat anak saya kemudian membersihkan karpetnya nah karpet ini kadang saya bersihkan 3-4 kali sehari teman-teman kenapa karena anak saya kalau dalam rumah itu kebanyakan menghabiskan waktunya disini seperti belajar menggambar bermain atau membaca buku nah bisa dilihat dari debunya yang berterbangan debu-debu intan padahal saya sering membersihkan tempat ini cuman ya seperti itulah debu dimana-mana nah saya juga sejak dini menanamkan kepada anak saya bahwa kebersihan itu penting karena kebersihan adalah sebagian daripada iman jadi sedih mungkin mereka saya ajarkan untuk hidup bersih dan sehat lanjut saya mau membuat jeruk peras dan ini jeruknya adalah jeruk siam madu nah jenis jeruk ini itu rasanya manis menurut saya ini betul-betul tidak ada asam-asamnya manis teman-teman nah kita cuci bersih dulu ya selamat menikmati nah bisa dilihat dari hasilnya warnanya betul-betul menggugah selera maaf ya karena sedikit agak agak gelap nah sekarang saya mau mengeluarkan bahan makanan dulu karena yang masak itu adalah kemanakan saya nah seperti biasa benunya itu sayur bening ada tempe telur ada ikan lanjut saya mau mengeluarkan cucian yang sudah selesai seperti biasa saya menjemurnya itu setelah pekerjaan dalam rumah itu selesai nah kemudian saya mau masukkan pakaian kotor tapi ini saya belum cuci ya soalnya masih sedikit nah setelah anak-anak mandi baru deh kita cuci lanjut saya menyempatkan diri setiap subuh atau setengah enam itu saya jadwalkan anak saya untuk muraji hafalan nah saya bertugas muraji muraji hafalan anak saya yang pertama dan suami saya itu muraji hafalan untuk anak saya yang kedua tapi anak saya yang kedua itu belum bisa fokus seperti kakaknya biasanya dia sambil bermain atau sambil tidur-tiduran muraji hafalan nah ini dia lagi muraji hafalan dia muraji hafalan itu surah basah nah nah sekarang saya mau memberikan anak saya madu untuk anak saya pertama itu saya berikan madu buah dan untuk anak saya yang kedua karena dia lagi batuk jadi saya berikan dia madu ke dulu dan tak lupa pula saya menggunakan sendok secang ya yang kedua selamat menikmati selamat menikmati siapa diantara teman-teman disini yang memiliki hobi sama seperti saya pasti akan merasakan kebahagiaan tersendiri saat memelihara tanaman selain itu juga selain bisa mengisi waktu luang juga menghilangkan rasa jenuh atau stres di rumah teman-teman selamat menikmati selanjutnya saya mau menyiapkan pakaian untuk anak-anak saya soalnya hari ini mereka zoom itu mulai setengah delapan nah sekarang mereka lagi sholat duha ya teman-teman jadi setelah mandi itu mereka langsung sholat duha nah setelah mereka selesai sarapan lanjut kegiatan berikutnya ini anak saya yang kedua ini lagi senem ya teman-teman tapi senemnya itu fiasum dan kali ini kita senemnya di hutan mini aja ya supaya lebih bersemangat dapat udara pagi dapat sinar matahari pagi juga nah ini anak saya yang pertama lagi mengerjakan tugas dari sekolah hari ini tugasnya adalah membantu pekerjaan orang tua di rumah ini anak saya sekarang ini umur 7 tahun tapi belajar mencuci piring itu sudah umur 5 tahun sejak umur 5 tahun teman-teman nah sampai disini dulu ya teman-teman untuk aktivitas hari ini jangan lupa like, komen, dan subscribe ya karena sekarang saya mau sarapan dulu ini yang masak ini kemanakan saya dan suami saya anak-anak juga sudah pada makan giran saya ya teman-teman masya Allah maka nikmat Tuhanmu mana ya kah yang engkau dustakan oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!